HP khusus gaming memang terkesan mahal, tapi dibalik harganya yang mahal, ada spesifikasi yang dijanjikan. Seperti penggunaan chipset terbaik, pengisian daya cepat, dan teknologi layar yang menunjang saat main game. Di kesempatan kali ini, Nidia mengasih daftar HP gaming yang lagi ngalamin penurunan harga. Daripada penasaran, mending tonton video ini sampai habis ya. Di daftar pertama ada Asus ROG5 dengan tipe yang reguler. Rilis pada bulan Juni tahun 2021, smartphone ini adalah suksesor dari generasi sebelumnya, yaitu Asus ROG3. Memiliki beberapa peningkatan dari generasi sebelumnya, kalau Asus ROG Phone 5 dibekali Snapdragon 888 yang tentunya merupakan chipset terkuat Qualcomm pada saat itu. Melansir teknologi.compass.com, mereka sempat ngejajat smartphone ini dengan mainin 6 game berat. Seperti PUBG Mobile, Genshin Impact, Call of Duty, League of Legends, dan Mobile Legends. Pada saat menjajalnya, mereka juga mengaktifkan menu X Mode yang berguna untuk memaksimalkan hardware saat digunakan. Secara kesimpulan, semua game tersebut dapat dimainkan dengan lancar jaya tanpa adanya crash atau patah-patah, meski suhu panas dari Asus ROG5 meningkat dari biasanya. Untuk settingan grafisnya, di game PUBG Mobile, ROG Phone 5 bisa memainkan game tersebut di pengaturan grafis tertinggi Ultra HD dengan frame rate ultra. Kemudian untuk Free Fire, ponsel gaming ini mampu menjalankan game tersebut dengan kualitas grafis Ultra dengan resolusi high dan frame rate high. Lalu untuk Call of Duty Mobile, kualitas grafis bisa diatur ke very high dengan frame rate max. Beralih ke Mobile Legends, ROG Phone 5 bisa memainkan game tersebut dengan kualitas grafis Ultra dengan mode high frame rate 60 fps. Sedangkan untuk game League of Legends, Wild Rift, dia juga mampu dengan kualitas grafis serupa. Bahkan, opsi frame rate-nya bisa diatur ke mode 120 fps, 2 kali lebih mulus dibanding frame rate Mobile Legends. Dan yang menarik, smartphone ini sedang mengalami penurunan harga hingga 2,2 jutaan aja lho. So, harganya saat ini sudah menyentuh di harga 7,7 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga terabitnya ada di scene berikut. Di daftar kedua ada Asus ROG 5S. Smartphone ini pertama kali rilis di Taiwan pada bulan Desember 2021. Dibekali chipset Snapdragon 888+, dengan memiliki 2 varian RAM dan memori internal, yaitu 8x128GB dan 12x256GB. Smartphone ini punya kapasitas baterai 6000 mAh dan sudah mendukung teknologi pengisian HyperCharge 65W. Asus pun mengklaim bahwa smartphone ini mampu terisi 0-70% dalam waktu 30 menit. Untuk bagian display, smartphone ini dibekali layar berjenis AMOLED dengan ukuran 6,78 inci dan resolusi Full HD+. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan hingga 1200 nits. Refresh rate 144Hz, touch sampling rate 30Hz, dan sudah dilapisi dengan pelindung kaca Gorilla Glass Victus. Dan untuk hasil AnTuTu-nya mendapatkan skor 824.940 poin. Menjadikan smartphone ini salah satu HP dengan nilai AnTuTu tertinggi akhir 2021. Pada segi penurunan harga, smartphone ini dibantol 9,9 jutaan pada saat awal perilisannya. Namun saat ini harganya menjadi 8,3 jutaan. Mengalami penurunan hingga 1,6 jutaan. Duh lumayan banget ya, baru rilis akhir tahun kemarin. Eh sekarang harganya cuma 8 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini ya. Di daftar selanjutnya ada Black Shark 4. Buat kamu yang belum tau HP-nya kayak gimana, nih Pricebook udah pernah nge-review. Bisa klik card di pojok kanan atas. Mungkin media mau kasih tau sedikit aja soal jeruannya di sini. Kalau Black Shark 4 udah pake Snapdragon 870 yang udah support 5G. Dengan prosesor Octa-Core Cryo 585, 3,2 GHz, dan juga sudah dibekali GPU Adon 650. Yang akan ngasih kalian pengalaman waktu nge-game pake HP ini. Doi punya RAM 8GB dengan memori penyimpanan 128GB. Yang bisa kalian manfaatin untuk nyimpen game-game favorit kalian. Nih dia juga mau sharing gimana pengalaman Bang Bewok nyoba Black Shark 4 buat main beberapa game. Waktu main PUBG, Black Shark 4 bisa ngejalanin dengan lancar tanpa adanya frame drop. Waktu itu sih pake settingan HDR Extreme. Tapi Doi juga bisa lho ada di grafis Ultra HD. Dan pas main Mobile Legends, nih dia yakin kalian pasti pada jadi fast hande. Soalnya layarnya sensitif tanpa delay. Doi juga nggak ngalamin frame drop waktu Satwar. Bang Bewok juga bilang kalau yang paling menarik dari Black Shark 4 tuh, waktu pengisian dayanya. Dia bisa nge-charge cepet 0-100% hanya dalam waktu 17 menit aja. Buat kamu yang mau beli smartphone ini, harganya lagi turun lho. Dibanderol Rp 8,4 jutaan pada saat awal perilisannya. Saat ini harganya sudah di Rp 7,9 jutaan aja untuk varian yang 8 per 128GB. Artinya sudah mengalami penurunan hingga Rp 500 ribuan. Mayan, hemat Rp 500 buat ngajak Nidia kejalanan kan? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya yang lagi ngalamin penurunan harga yang cukup lumayan ada Black Shark 3. Bukan hanya didukung dengan chipset super kencang seperti Snapdragon 865, tapi hape ini juga didukung dengan berbagai fitur untuk menyamankan kamu dalam bermain game. Cooling systemnya memiliki komponen yang berlapis-lapis sehingga bisa menurunkan panas sampai 50% saat bermain game. Dalam hal pengisian daya, Black Shark 3 pun hadir dengan teknologi 65W Hyper Charge yang membuat baterai berkapasitas 4720 mAh yang tersemat diklaim mampu terisi full dari keadaan 0% hingga 100% hanya dalam waktu 38 menit aja. Kemudian layar dari HP gaming ini pun memiliki laju penyegaran yang tinggi hingga 90Hz. Teknologi refresh rate 90Hz ini juga didukung oleh MEMC Technology yang dapat membuat video dengan laju 25Hz meningkat menjadi 90Hz. Dan untuk harganya sendiri, saat ini dibandol dengan harga 10,9 jutaan untuk varian 8x128GB pada saat perilisan. Sekarang udah terjun harganya berkisar 700 ribuan, ada di angka 10,2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harian Black Shark 3 update ada di scene berikut. Kemudian masih dari Black Shark juga, yaitu Black Shark 2 Pro. Dibekali dengan chipset Snapdragon 855 Plus yang bisa dipadukan dengan berbagai fitur pendukung gaming yang bikin betah untuk berlama-lama di dunia virtual. Bobot HP ini cukup ringan, yakni seberat 205 gram. Bobot ini lebih ringan ketimbang Asus ROG Phone 2. Hal ini membuat bermain game dalam durasi yang cukup lama terasa nyaman karena tangan tidak terlampau pegal ketika memegang device. Black Shark 2 Pro memiliki layar AMOLED 6,39 inci, baterai 4000 mAh dengan 27W Quick Charge 3.0. Memiliki kamera berkekuatan 48MP dan 13MP di bagian punggung, serta kamera selfie 20MP. Untuk harganya sendiri, dibantul dengan harga Rp 8,9 jutaan untuk varian 8x128GB pada saat perilisannya. Saat ini harganya turun hingga Rp 1,1 jutaan, artinya saat ini sudah ada di harga Rp 7,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Geregetan pengen langsung beli kan? It's tapi tahan, ada satu produk lagi yang penurunan harganya paling tinggi. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe ya. Lanjut! Dan di dalam daftar terakhir ada ROG Phone 3. Smartphone ini menjadi HP gaming pertama di Indonesia yang dibekali dengan chipset Snapdragon 865+. Memiliki RAM LPDDR5 terbaru dan disokong oleh chipset terbaru juga, menjadikan ROG Phone 3 pilihan yang tepat untuk membeli HP gaming. Menghadirkan kinerja keseluruhan yang terbaik dan dapat memberikan pengalaman bermain game yang super mulus. Jadi untuk bermain game mobile seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, ataupun Genshin Impact, kalian nggak perlu khawatir ya, ROG Phone 3 ini dibekali dengan layar AMOLED berukuran 6,59 inci yang sudah mendukung refresh rate sampai 144Hz dengan response time yang diklaim mencapai 1ms. Layarnya memiliki touch sampling rate sebesar 270Hz dan mendukung gambar 10-bit HDR. Di bagian atas layarnya terdapat satu kamera beresolusi 24MP, juga memiliki tiga kamera belakang, yang di kamera utama beresolusi 64MP f1.8, kamera ultrawide 13MP f2.4, dan kamera makro 5MP f2.0. HP ini juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari berbagai negara, sehingga menambah keyakinan para peminangnya. Produk yang satu ini mengalami penurunan harga yang cukup jauh. Dibantol seharga 10 jutaan saat perilisan untuk varian 8x128GB, sekarang mengalami penurunan sampai 2,2 jutaan di harga 7,8 jutaan. Untuk spek dan harga lebih detailnya, bisa cek di scene berikut ya. Jadi itu dia deretan smartphone gaming yang turun harga. Terima kasih sudah menonton, ini dia pamit ya. Coba lah!